Para Saudara dan Saudari yang Tuhan Cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura Edisi hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Dalam masa Pasca yang ke-7 Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang kekal dan kuasa Kami telah kau perkenankan merayakan kebangkitan Putramu selama masa Pasca Yang esok akan memuncak dan berakhir pada hari raya kedatangan Roh Kudus Semoga berkat bantuanmu, kami dapat mewujudkan rahmat Pasca dalam hidup kami sehari-hari Bersabda lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Yohanes, Fasal 21, Ayat 20-25 Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus Ikutlah aku Petrus berpaling dan melihat bahwa Murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama Duduk dekat Yesus Dia inilah yang berkata Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau Ketika Petrus melihat murid itu Ia berkata kepada Yesus Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini Jawab Yesus Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup Sampai aku datang Itu bukan urusanmu Tetapi engkau Ikutlah aku Maka tersebarlah kabar diantara saudara-saudara itu Bahwa murid itu tidak akan mati Tetapi Yesus sudah mengatakan kepada Petrus bahwa Murid itu tidak akan mati Melainkan Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup Sampai aku datang Sampai aku datang Itu bukan urusanmu Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini Dan yang telah menuliskannya Dan kita tahu bahwa Kesaksiannya itu benar Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu Demikianlah sabda Tuhan Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama Yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini Merupakan bagian terakhir dari keseluruhan Injil Yohanes Yang telah kita baca selama masa prapaskah dan masa pasca Di dalamnya terjalin percakapan antara Yesus dan Petrus Yang sungguh menarik untuk direnungkan Petrus menanyakan perihal nasib murid yang dikasihi Yesus Yaitu Yohanes Yesus memberikan jawaban sekaligus perintah untuk Petrus Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang Itu bukan urusanmu Tetapi engkau ikutlah aku Yesus menghendaki Petrus agar tetap fokus pada hal yang lebih penting Daripada sesuatu yang bukan urusannya Yakni mengikuti Yesus Petrus yang baru menerima perintah Untuk menggembalakan domba-domba Mendadak lupa pada tugas itu Ia malah sibuk memikirkan usaha lain yang bukan menjadi tanggung jawabnya Maka Yesus mengingatkan Petrus akan tugasnya yang paling pertama Sebagai seorang murid Yesus Yakni mengikuti dia dan mewartakan Injil Injil Yohanes berakhir dengan kisah itu Dan kita tidak mengetahui Kemana Petrus mengikuti Yesus Barangkali penginjil hendak menegaskan bahwa Tugas sebagai seorang murid mengikuti Yesus Merupakan sebuah perjalanan tanpa akhir Sebuah usaha terus menerus Dalam perjalanan itu Para murid diharapkan Untuk tidak kehilangan fokus Salah arah dan lupa diri Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Ajakan dan perintah Yesus Ikutlah aku Akan selalu bergemah Dalam diri setiap murid Juga berlaku bagi kita Yang hidup disama sekarang Kesetiaan untuk bertahan dalam kesesakan Akan membuktikan siapa sebetulnya Murid yang sejati Berhal seperti apa kelak Yang terjadi pada setiap murid yang setia Kiranya itu juga Bukan menjadi urusan para murid Tuhanlah yang menentukan segala-galanya Kita hanya perlu Mengikuti rancangan dan jalannya Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Maka melalui bacaan Injil Yang hari ini kita dengar Kita diajak dan diingatkan oleh Yesus Sebagai murid-muridnya Yang hidup disama sekarang Agar kita Janganlah sibuk dengan urusan-urusan orang lain Yang tidak penting Agar kita Jangan pusing dengan urusan Yang bukan menjadi tanggung jawab kita Tetapi hendaklah kita fokus setia Taat dalam menjalankan tugas dan panggilan kita masing-masing Untuk menjadi saksi-saksi Injil Sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing Ada begitu banyak orang Yang sibuk mengerusi Hal-hal yang tidak penting Bahkan yang bukan menjadi urusannya Ada begitu banyak orang yang sibuk menghakimi sesamanya Mencap sesamanya sebagai orang sesat Kafir dan sebagainya Padahal Ia tidak melihat hidupnya sendiri Apakah sudah benar atau tidak Sebagai murid-murid Yesus Hendaklah kita fokus Pada tugas dan panggilan kita masing-masing Karena pada akhirnya Kita semua Akan diadili Sesuai dengan kapasitas kita Masing-masing Kepada setiap murid Yesus Telah diberikan sejumlah tanggung jawab Yang harus kita jalankan Maka mari kita berlangkah bersama Bergandengan tangan Mengemban tugas tanggung jawab Yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing Mari kita bersaksi tentang Injil Mewartakan kasih Kristus kepada dunia Sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing Semoga pada akhirnya Kita akan mendapat Hadiah terindah dari Tuhan Yaitu Menjalani Atau bergabung bersama dengan dia Dalam kehidupan kekal Di rumahnya yang kudus Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Semoga perbenungan saya ini Semakin menghantar kita Untuk menjadi murid-murid Yesus Yang sejati Semoga demikian Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Terima kasih kerana menonton!